Aku kehabisan manisan. Aku mau lagi. Apa yang terjadi? Aku rasa itu adalah cucu kesayanganku, Margot. Aku akan melakukan apapun untuknya. Aku pikir seorang butuhkan bantuanku. Aku harus bangun. Adikku tercinta, Margot. Ada yang tidak beres. Saatnya untuk membantunya. Siapa lagi kalau bukan kakak? Apa yang terjadi? Aku lapar. Aku ingin kita mulai tantangan. Menarik sekali benda apa ini. Tolong hati-hati. Aku ingin masing-masing membuat donat. Pasti dilakukan. Aku siap. Ini akan menjadi donatku. Apa yang dilakukan untuk cucu tercinta? Menurutku membuat donat dengan alat membuat donat itu lebih cepat dan mudah. Oh iya, aku pun bisa melakukannya. Hanya donat yang akan diwarnai karena jauh lebih menyenangkan. Oh cucu, kamu adalah gadis imajinatif. Iya, ada begitu banyak ingus. Lihat bagaimana donat yang sebenarnya. Warna hitam pasti enak. Warna hitam cocok dengan warna merah. Jadi aku mengolesi donatku dengan gelis merah. Dan lalu, aku akan mendapatkan gelis putih di atasnya agar lebih cantik. Hei, kau harus menolongku. Bawakan aku piring yang ada di sana sekaligus. Sudah. Aku akan menuangkan sirup stroberi di sini. Lalu, aku akan memasukkan ke dalam jarum suntik. Untuk apa? Kamu akan melihat sendiri. Nenek, kamu ingin lihat sebuah trik? Lihat, aku punya jarum suntik. Apa menakuti seorang tua seperti itu? Ini hanya sirup. Kenapa kamu bisa seperti itu? Aku melakukan ini untuk kucucimu. Aku ingin dia tidak hanya menikmati donat yang lezat, tapi juga donat yang cantik. Apa? Iya, jika mereka membawakan ini padaku, aku pasti akan pingsan. Yummy. Mari kita tunjukkan seperti apa donat yang normal. Pertama-tama, kalian tidak perlu membuatnya menjadi hitam dan untuk kecantikan. Sedikit icing sugar sudah cukup. Lihat saja betapa cantiknya mereka. Paling indah adalah donatku. Sekali melihatnya saja sudah cukup membangkitkan semangat. Tetapi untuk membuatnya lebih menyenangkan, kenapa tidak mendapatkan beberapa taburan warna-warni? Tentu saja harus membuka kalengnya terlebih dahulu. Aduh. Haha, Rebecca, kau telah membuka kaleng itu. Kau terlihat jauh lebih menyenangkan. Oh, yang penting donatnya sudah bisa siap. Margot saatnya memilih pemenang. Oh, Wednesday membuat donat dengan gayanya sendiri. Donat ini terlihat cukup menyeramkan, tapi sebenarnya juga enak. Dan juga jarang suntik sirupnya. Betul sekali ini deh yang sangat bagus. Nenek, aku akan mencoba donatmu sekarang. Aku tidak berbohong, tapi mereka biasa saja, terlalu polos. Oh, tapi donat Rebecca terlihat jauh lebih menarik. Aku harap-harap rasanya juga enak. Ini adalah donat terlezat yang pernah aku rasakan. Selamat kakak, kamu menang. Terima kasih, Margot. Wednesday, berhentilah menakutiku wanita tua ini. Tiba-tiba kali ini, aku ingin minuman. Lezat dan indah. Tentu saja. Tidak masalah. Bagus. Pilihan yang sama-sama menguntungkan adalah membuat minuman dari apapun yang paling disukai Margot. Misalnya bisa mulai dengan permain Toxic Quest. Tapi tidak bisa membutuhkan permain itu sendiri. Kita harus membuatnya menjadi cairan. Pada dasarnya harus dilelehkan. Selesai. Terbuka. Sekarang. Lihat. Tidak diragukan lagi. Sekarang saatnya menambahkan Skittles. Semua orang menyukainya. Tapi pertama-tama harus dipisahkan berdasarkan warna agar bisa menebarkannya dengan baik. Dan cangkir yang berwarna lezat. Sekarang saatnya untuk Sprite. Ini akan menjadi dasar koktel. Kecuali tidak mungkin bukain dengan tangan. Oh, dia punya jepit rambut untuk melakukannya. Oh, bagaimana? Basah dan manis. Malang. Tidak ada yang salah denganku. Aku hanya mandi Sprite. Tapi bukan itu saja. Apat koktel tanpa krim kocok. Dan sedikit permain. Tidak ada salahnya. Tadam. Kari aku sudah selesai. Bagus. Kecuali minuman kocok sama sekali tidak sehat. Dan Margot membutuhkan vitamin. Jadi minuman harusnya sehat mungkin. Seperti itu, maka sayuran memiliki kandungan vitamin yang paling banyak. Dan aku akan membuat smoothie sayuran. Baunya ini. Enak sekali. Aku yakin Margot pasti akan menyukainya. Aku meragukannya. Aku akan memulai dengan sirup stroberi. Aku akan menggunakannya untuk membuat gelas dan jauh lebih cantik. Kemudian aku akan menggunakan Sprite yang akan ditambahkan sedikit sirup hijau untuk mencerahkannya. Aku butuh bantuanmu lagi. Tumpuk krim kocok untukku. Suatu hari nanti aku menghancurkan benda itu. Ini sangat menyeramkan. Dia juga mencuri krimerku. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih telah melakukan hal yang benar. Dan mereka hanya bercanda. Terakhir, aku akan mendapatkan krim. Dan juga tambahkan dengan mata selai. Aku pikir ini sangat keren. Margot saatnya memutuskan siapa pemenangnya. Oh, Wednesday sepertinya memiliki yang paling orisinil. Dan koktelnya juga sangat lezat. Selai jeruk dan cherry pada kue. Itu lebih tepatnya permen mata. Nenek, apakah kamu buat aku campuran semua sayuran lagi? Kau tahu aku tidak tahan dengan ini. Oh, menjijikan. Oh, dan kakak telah menghasilkan sesuatu yang keren lagi. Mari kita lihat bagaimana rasanya. Amazing. Rebecca, kamu telah menakannya lagi. Hore, jangan merasa sedih. Kalian beruntung suatu hari. Kejutanku dengan pasta yang lezat kali ini. Oke. Aku punya ide. Nenek, berhenti tidur. Waktunya memasak. Pasta, tenang. Tidak ada yang lebih mudah daripada membuat spagetti untuk cucuku. Kalian tahu bagaimana aku tahu jika air dalam panci panas. Hal bisa membantuku dengan ini. Menyekopnya ke dalam panci. Jangan pernah mengulangi ini di rumah. Tetap saja, rasanya tidak enak. Membeli spagetti membosankan. Mengapa aku tidak membuatnya sendiri? Hacim! Yah, semua orang memiliki tepung sekarang. Jangan bersumpah, nenek. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Adonan harus diuloni. Kalian harus mendapatkan telur mentah ke dalam tepung. Seperti ini. Kemudian menggulungnya dengan baik. Alasnya sudah siap. Saatnya mengwarnai adonan membuat spagetti tampak cerah. Selanjutnya, giling adonan dengan mesin khusus. Kemudian gunakan untuk memotong menjadi spagetti. Pasta berwarna akan segera siap. Bahkan spagetti yang diberi di toko pun bisa direbus dengan penuh cinta. Oh, aku tidak bisa melihat apa-apa karena wapnya. Rebecca. Tidak, nenek. Ini belum bukanya. Oh, aduh. Apa yang terjadi? Mengerikan sekali. Wesley, lihat membuat muka sakit. Terima kasih, Rebecca. Akhirnya aku bisa melanjutkan membuat pasta. Tambahkan saus ke dalam. Spagetti. Bagus, nenek. Seperti ini enak. Lezat. Tapi saat membosankan. Tahu cara menjadi spagetti menjadi lebih menarik. Kita harus mewarnai-nya dengan warna hitam. Nenek memberiku sebuah pemikiran yang menarik. Mengapa tidak mendebakkan kesan menyeramkan pada sajian dengan saus tomat dan mata? Bagaimana menurut kalian? Sangat menakutkan. Aku tidak akan makan itu. Hal lain adalah pasta berwarna. Aku harap Margot menyukainya. Wednesday, bisakah kamu berhenti menakut-nakutiku? Penyajiannya sangat menarik lagi. Tapi pastanya jelek. Nenek kamu buat spagetti klasik dengan saus tomat. Itu cukup bagus. Kau gadisku. Kira-kira apa yang dibuat oleh Rebecca kali ini? Aku harap spagetti tidak hanya cantik, tapi juga enak. Enak sekali. Aku mencoba melakukan secara khusus untukmu. Kakakku, kamu menang lagi. Hore, hari ini adalah hari keberuntunganku. Wednesday. Aku hampir lupa. Aku membawa jepit rambut khusus untukmu. Aku rasa ini sangat terlihat bagus untukmu. Aku tidak memakai penakonik seperti itu. Buatkan aku salat, Cesar. Tenang. Aku membuat salat. Tidak masalah. Untuk Cesar, ini semua tentang kubis. Ayam. Dan tentu saja remahan roti. Yang ngomong-ngomong sudah menjadi kontradiksi bagiku karena terlalu keras. Selain itu, kenapa tidak memaret lebih banyak keju? Aku tahu Margot menyukainya. Aku membuat hadiah musim semi untuk Margot. Ini bukan bunga Cesar, tapi aku pikir dia akan menyukai bunga-bunga yang bisa dimakan. Wednesday, lihat ide yang sangat keren. Tidak ada yang keren. Ini ideku yang sangat keren. Aku akan membuat salat tepat di paprika. Aku akan mewarnai semua bahan di dalamnya. Kamu mengharap membuat lidah dari mentimu. Dan lihatlah betapa lucunya, Kakak. Mari kita lihat apa yang telah dimasak kalian. Oh, Rebecca. Kamu membuat sesuatu yang sangat keren. Tapi rasanya seperti sayuran biasa. Oh, Nenek tahu cara membuat Cesar yang lezat. Ya, dan hari ini tidak terkecuali. Rasanya benar-benar enak. Wednesday, apakah ini buah zaitun? Aku tidak tahan dengan mereka. Nenek, selamat atas kemenangannya. Yeay, akhirnya tiba juga. Berapa lama aku telah menunggu ini. Am, berkumpulan kita akan mulai. Nah, apa yang kita punya di sini? Wow, salat. Baiklah, semuanya siap. Kita akan cari tahu di antara pahlawan kita mana yang lebih baik membuat hidangan ini. Ini dia, ada Profesor. Apa yang akan dia lakukan? Beberapa tanah. Apakah ini semacam kacang ajaib, Profesor? Mari kita lihat. Oh, Profesor menambahkan begitu banyak kacang. Dan sekarang tambahkan air. Itu dia. Sepertinya ada yang menambahkan air terlalu banyak. Kamu harus berhati-hati, Profesor. Semuanya baik-baik saja sekarang. Tenang, tenang. Ya, lalu apa yang terjadi? Wow. Lihatlah salat yang sempurna ini. Betul sekali. Sekarang, Profesor siap untuk mengiri seladanya. Menambahkan selada ke piring. Sepotong baget. Mengapa tidak? Oh, rasa kacang kalengan yang enak. Ini dia. Seperti ini. Ada apa dengan dinosaurus, Profesor? Oh, wow. Itu sangat indah. Kerja yang bagus. Nah, bagaimana tentang kakak tentang ini? Hei, sayuran itu untuk salad, bukan untuk cemilan. Itu dia, itu berbeda. Kakak memotong sayuran untuk salad dengan pisau. Sekarang apa? Daun selada? Paprika? Wow, apa yang dibuat oleh kakak saat ini? Aku pikir ini sangat jenius salad yang akan disukai, Rosie. Tapi kita belum melihat didangan chef. Ya, chef sepertinya tidak ingin bercanda. Dia mengambil sedikit saus putih. Itu saja oleskan di piring. Irisan roti. Diblender? Serius? Betapa tidak biasa itu? Apa selanjutnya? Koki menuangkan remahan-remahan yang dihasilkan ke atas piring. Sekarang, mengiris irisan sayur. Sungguh elegan. Ini dia. Lihat penyajian ini. Chef ini benar-benar seorang profesional sejati. Ya, sepertinya hidangan sudah siap. Saatnya mencicipi. Jadi apa yang kita punya di sini? Oh, salad yang tidak biasa. Oh, apakah itu? Dinosaurus cicipi? Oh, ini coklat. Enak sekali. Apa ini? Aku benci kacang. Menjijikan. Oke, sekarang kita coba kau. Oh, mata yang keren. Ini juga lezat. Akhirnya salad ketiga. Kuharap aku menyukainya. Ini sangat menjijikan. Menyebalkan. Oke, aku tidak suka satu ini. Dan yang satu ini. Itu dia, pemenang kita. Apa aku? Tentu saja aku koget terbaik di dunia. Aku sarankan kita rayakan kemanaanku dengan sebuah pesta kecil. Yuhu. Profesor, ini bukan waktunya untuk eksperimen baru. Ada tantangan baru di depan. Dan apa yang menanti pahlawan kita? Oh, ini adalah milkshake. Apa kalian suka milkshake? Apa minuman favorit kalian? Tuliskan di pilihan di kolom komentar dan mungkin lain kali kami akan membuatkan kebuat kalian. Profesor tidak sabar untuk memulai masak lagi. Apa yang ada di tangannya? Soda? Sepertinya kita akan mendapatkan pelajaran himia lagi. Betapa hebatnya dalam mencapurkan semua jenis cairan yang tidak biasa. Sekarang dia menambahkan bahan rahasia. Wow, lihatlah gelembung-gelembung itu. Sepertinya minumannya sudah siap. Wow, tentu saja tidak seperti milkshake. Tapi itulah hebatnya, Profesor. Dia selalu menemukan cara yang menarik dan tidak biasa. Sepertinya sodari perempuan tidak memutuskan untuk memuaskan dahaga dengan soda. Ya, terkadang buka kaleng soda bukanlah hal yang begitu mudah. Oh, itu bukan ide bagus. Sekarang semua soda akan keluar. Ya, itu yang aku bicarakan. Sayang sekali. Tapi kakak masih memiliki beberapa soda yang tersisa. Tidak banyak. Sungguh, apa selanjutnya? Lihat itu, banyak sekali. Apa selanjutnya? Oh, lihatlah itu. Ada banyak lollipop. Sekarang kakak mendapatkan krim kocok. Ini dia. Haribo bears? Itu ide yang bagus, Profesor. Bagus sekali. Tapi sulit mengejutkan chef dengan minuman sederhana seperti itu. Sekarang chef akan menunjukkan kepada Profesor dan juga kakak seperti apa minuman chef yang sebenarnya. Wow, sepertinya kita akan membutuhkan lemari es. Sekarang kita harus menunggu. Kakak hampir selesai dengan minumannya. Ternyata enak sekali. Tapi chef masih belum terkesan. Lalu chef mengeluarkan minumannya dari lemari es. Mari kita lihat. Terlihat seperti bola es sederhana. Jadi bagaimana sekarang? Oh, ini indah dan tidak biasa. Menarik. Sekarang chef akan menambahkan cola. Hanya sedikit sekali. Lalu apa selanjutnya? Oh, seperti itu. Dia menempatkan juga seperti ini. Dan juga jarum suntik. Hebat sekali sajian yang luar biasa. Lemun ini memiliki resep yang rumit tapi sangat layak untuk dicoba. Meskipun terserah Rosie untuk memutuskan. Wow, lihat ukuran milkshake kakak sekarang. Sungguh luar biasa. Wow, asap yang sejuk sekali. Apa ini sesuatu yang bisa diminum? Ya, betul ini enak. Aku suka. Sekarang giliranmu. Uh, ini mengerikan. Ya, ini pemenangnya. Akhirnya kemenangan yang layak. Betul sekali. Para pahlawan kita telah melakukan dengan baik di masa lalu. Tapi mereka tidak siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Iya, mata tidak mengecewakanmu. Ini adalah manusia roti jahe. Membuat hidangan seperti itu bukanlah tugas yang mudah. Tapi konsepnya kita yang berbakat berani pasti akan melakukannya dengan baik. Tapi siapa yang akan melakukannya lebih baik dari yang lain? Itulah yang akan kita cari tahu sekarang. Chef tidak sabar untuk mulai memasak. Oh, betapa lezatnya madu. Chef menambatkan madu dan tambahkan lagi seperti ini. Lalu apa selanjutnya? Kayu manis? Tepung? Oh, itu sangat bagus. Tambahkan semuanya ke dalam madu dan aduk. Itu membuat siapapun ngiler. Sekarang giliran mentega dan aduk lagi. Ya, sangat sulit untuk bersaing dengan pengrajin ahli seperti chef. Kakak, kamu harus lebih berhati-hati. Kakak menambahkan tepung. Bukankah itu terlalu banyak? Ya, sudahlah tidak apa-apa. Kita akan melihat selanjutnya. Lalu chef mulai mengaduk adonannya. Enak sekali. Chef mendapatkan adonannya dan lihat warna yang indah itu. Sekarang kita gulung dengan benar. Kemudian chef harus menunggu sebentar. Itu dia. Sudah siap. Sekarang saatnya menggunakan cetakan. Sungguh roti jahe yang indah yang telah dibuat oleh chef. Tapi chef tidakkah hanya membuat satu roti jahe saja. Sepertinya dia akan membuatkan sebuah rumah roti jahe untuknya. Chef masukkan semuanya ke dalam oven. Apa yang selain dilakukan, profesor? Aduh, eksperimenmu terkadang terlalu berbahaya, profesor. Ya, hal-hal yang kamu lakukan untuk ilmu pengetahuan dan hidangan lezat tentu saja. Sepertinya dia akan menggunakan kompas. Hmm, itu menarik. Apa selanjutnya? Sebuah penggaris? Bagus sekali, profesor. Sekarang kita harus mendapatkan bentuknya dengan hati-hati. Lalu profesor menggunakan spatula. Itu dia, keren. Angka-kakak profesor masuk ke dalam oven. Ketua dan profesor tinggal menunggu bahan bangunan mereka matang. Wah, apa ini? Kakak, apa kau yakin harus mengocok adonan dengan keras? Kambang yang merun juga, dia mendapatkan beberapa potongan adonan yang cukup bagus. Kerja yang bagus, kakak. Sekarang kita perlu kewarna. Wah, warna-warna yang indah. Ups, sepertinya ada masalah dengan bagian yang terakhir. Apa yang harus dilakukan sekarang? Pasti ada sesuatu dalam sana. Ya, sekarang dia pasti memerah semuanya. Profesor, apakah ada cat di wajahku? Tampaknya dia baik-baik saja. Baiklah. Sekarang sampai di mana kita? Oh iya, adonan berwarna. Untungnya kakak saya punya tabungan lain yang bisa digunakan. Dia akan menggabungkannya dan membuatnya seperti sosis. Lalu dia menggabungkannya semua. Seperti ini, kita akan mendapatkan siput yang berwarna-warni. Kakak menambahkan beberapa taburan manis di atasnya dan memasukkannya ke dalam oven. Sempurna. Tidak mungkin. Roti jahe sang chef sudah matang. Oh, rasa yang luar biasa. Sekarang krim bisa ditambahkan di atasnya. Chef mengoleskan krim dengan lembut sekelilingnya. Dan pinggiran roti jahe. Lihatlah rumah mewah ini. Sedikit krim lagi. Wow, rumah seperti ini bagus sekali. Sekarang chef menghias rumah dengan permen. Itu dia, si tukang roti jahe. Aku rasa dia akan senang tinggal di rumah yang begitu mewah. Sekarang chef sedang menaburi krimnya dengan gula halus. Gula halus itu terlihat seperti salju. Indah sekali. Profesor, apa yang kau lakukan? Lem yang bisa dimakan? Wow, sepertinya Profesor memutuskan untuk tidak membangun rumah roti jahe. Tapi roket roti jahe. Wow, tidak apa-apa. Nah, hidangannya sudah siap. Saatnya untuk mencicipi. Wow, rumah roti jahe itu. Ini seperti sesuatu yang keluar dari dongeng. Betul sekali ini enak. Apa yang kita punya di sini? Hei, itu dia. Roti jahe. Ayo kita jalan-jalan. Wow, roket. Mari kita coba. Saya tidak berpikir bahwa roti akan lepas landas. Apa yang ini? Roti jahe yang enak. Tidak buruk. Hmm, yaudah. Oke lah, sekarang aku akan memilih pemenangnya. Dan yang ini tidak. Roket? Tidak. Ya, aku suka yang ini. Tentu saja aku setuju denganmu. Dia menang. Terima kasih. Siapa yang meragukanku? Apakah kalian menyukai videonya? Bagikan dengan teman-teman dan beri tanda suka dan berikan komentar. Sampai jumpa. Sampai jumpa.